Setelah berhasil diamankan pada Sabtu siang 21 September 2019, 18 orang dari 22 tedugoh pelaku pembakaran hutan dan lahan di kawasan PT Reki, Kecamatan Bajubang. Inilah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Batanghari. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pemerisuan yang dilakukan penyidik, di mana belasan orang ikut dinyatokan terbukti dan memenuhi unsur melakukan tindak pidana pembakaran. Sementara 4 tedugoh pelaku lainnya sejak ikut belum terbukti besalah, sehingga masih akan dilakukan proses pemerisuan lebih lanjut dengan menghadirkan sejumlah saksi tambahan. Para tersangka dan tedugoh pelaku lain disinyali merupakan para perambah di kawasan PT Reki yang berasal dari salah sekok suku tertentu di Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melakukan aktivitas perambahan. 22 itu 18 sudah terponi unsur sehingga kita tetapkan tersangka. Kemudian untuk yang 4 kita masih melakukan pendalaman karena ada beberapa saksi yang perlu kita tambahkan. Berasal dari Riau, ada yang dari Riau tapi memang dia punya suku tertentu. Selain tersangka, benisial DN Wago Samusia, Sumatera Utara mengaku, lahan yang terbakar tersebut dikuasainya dari hasil ganti rugi, selain tersangka yang orang tersebut opung. Seherta lahan dibayar senilai 1,5 juta rupiah dengan cara dicicil. DN beralasan selama melakukan aktivitas sejak tahun 2015 silam, dirinya bersama kelompok tedugoh pelaku lainnya, Ida mengetahui kalau lahan tersebut hampakan lahan konsensi PT Regi. Ganti rugi apa juga Pak? Ganti rugi lahan. Sama siapa ganti ruginya? Sama opung. Itu berapa kita ganti rugi? Iya, tidak. Kita ganti rugi emas tewangnya cuma cicilan Pak. Cicilan berapa itu? Kita opa-opaan sama orang, dicicil lah. Katanya 1 hektar, 1,5. Semuanya berapa? Atas perbuatannya, 18 orang tersangka akan dijaga dengan pasal berlapis, pasal 94 ayat 1 huruf B, junta pasal 19 huruf C. Subsidia pasal 92 ayat 1, junta pasal 17 ayat 2 huruf B, Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013, tentang penjagaan dan pemberantasan perusahaan hutan. Serta subsidia pasal 108, junta pasal 69 ayat 1 huruf H, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009, tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Pirdana Atrio, Jami TV